Intro Di antara yang kita baca tadi Ada hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah Pernah pada suatu saat katanya Huzaifah kami duduk-duduk dengan Sayyidina Umar Lalu berkata Ayyukum siapa di antara kalian Yahfadu gaulah Rasulullah SAW fil fitnah Yang mengingat Yang menghafal Tentang Sabda Nabi Perkataan Nabi Mengenai fitnah Lalu dijawab Gultu ana Aku Kama kalahu Sebagaimana Yang disabdakan Atau yang dikatakan Jadi Huzaifah ini Adalah sahabat Nabi yang Mahir Spesialis dalam bab fitnah Karena Huzaifah Paling Paling Banyaknya Sahabat Yang bertanya kepada Nabi SAW Tentang fitnah Sehingga beliau banyak Mengerti Memahami Mengetahui Fitnah Tentang fitnah Banyak bertanya Mau ga mau Akhirnya banyak Mengetahui Tanya tentang ini Tanya tentang itu Fitnah ini Fitnah itu Hanya Beliau Di antara sahabat Abad yang paling Mengerti Atau bisa dikatakan Spesialis dalam Bab fitnah Bukan memfitnah Mengetahui Fitnah Lah Fitnah sendiri Fitnah itu Artinya Ibtila Balak Atau Imtihan Ujian Fitnah itu Antara balak Berarti keburukan Yang diberikan Allah Kepadanya Atau Imtihan Ujian Berarti Allah Ingin Menguji Untuk Meningkatkan Derajatnya Pangkatnya Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Jadi fitnah itu Antara dua Antara ia adalah Balak Atau antara dia Adalah Imtihan Jadi terkadang Memberikan Keburukan Yang diinginkan Oleh Allah Untuk seseorang Atau Dengan Fitnah ini Allah Ingin Memberikan Kebahagiaan Kesenangan Karena itu Allah Berfirman Di dalam Al-Quran Wa nablukum Bishari Wal khairi Fitnatan Wa nablukum Aku berikan kepada kalian Ujian Cobaan Bishar Dengan keburukan Wal khair Dan kebaikan Fitnatan Sebagai fitnah Jadi bisa Kesenangan Yang ia dapat Atau bisa Kebahagiaan Yang ia dapat Daripada Fitnah Nah itu Allah Dalam ayat yang lain pun Berfirman Kami berikan Ujian Kepada mereka Ujiannya Kebaikan Atau keburukan Gunanya Agar mereka Kembali Kepada Allah Kalau mereka Lupa Menjauh Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Akan tetapi Umumnya Fitnatan Itu terpakai Untuk Keburukan Fitnatan Terpakai Dalam keburukan Wah Ini fitnah Kan gitu ya Padahal Bukan Fitnatan Itu Bisa dua Bisa memberikan Kebahagiaan Kepada orang yang Tertimpah Fitnatan Bisa Memberikan Keburukan Bagi orang yang Mendapatkannya Bukan Selalu buruk Bukan Itu fitnah Fitnah itu ada dua macam Fitnah ada dua macam Ada fitnah Yang terjadi Kepada individual orang Seperti Fitnanya orang tua Yang terjadi Kepada Anak-anaknya Atau dari anak-anaknya Atau suami Dari Istrinya Guru Guru dari muridnya Guru dari muridnya Pejabat Pemerintahan Dari Rakyatnya Jadi fitnah individual Fitnah individual Yang terjadi Kepada Seseorang Tertentu Bukan kepada Yang lain Nah itu Fitnah khasoh Yang terjadi Kepada Seseorang Seperti Fitnanya Seorang suami Atau seorang ayah Kepada keluarganya Atau Hartanya Atau Kepada tetangganya Kita mendapatkan Cobaan Atau balak Dari Di dalam harta kita Atau dalam keluarga kita Atau dari Tetangga Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam ayat Al-Quran Innama Amwalukum Wa'auladukum Fitnah Allah mengatakan Harta kalian Dan anak-anak kalian Itu adalah Fitnah Fitnah Antara Memberikan Keburukan Orang tua Sampai sakit Orang tua Sampai setruk Orang tua Sampai sekarat Gara-gara Kejahatan Keburukan Anaknya Bahkan Sampai terbunuh Berarti apa Keburukan Yang didapatkan Orang tua Dari Anak fitnah Buat diri Balak Berarti Atau fitnah Allah Menginginkan Kemuliaan Keistimewaan Orang tua tersebut Dari Anaknya Lewat Anaknya Mendidik Memerhatikan Itu kan susah Berat Tapi Ketika Anaknya Namanya Mendidik Belot Seperti murid Misalnya Dikasih amanat Dikasih amanat Siaran Ini dipakai Chattingan Misalnya Sama perempuan Lagi Sama perempuan Lagi Yang bukan Mahrumnya Lagi Ini kan berarti Bodoh Ini Ini bodoh Kebodohan Dari murid Fitnah Bisa balak Atau Imtihan Ujian Dari Allah Untuk gurunya Kalau Balak Ya celaka Tapi kalau Ujian Akan meningkatkan Tidak rugi Tidak rugi Lah Ini fitnah Jadi kalau Antara Anak tadi itu Diinginkan Orang tua Diinginkan oleh Allah binasah Karena keburukan Anaknya Yaitu Dari kesalahan Orang tuanya Tentunya Yang terjadi Sebelum-sebelumnya Akhirnya Allah Berikan balak Lewat Anak Atau Allah Jadikan ujian Untuk orang tuanya Berarti kalau Ujian Allah ingin Meningkatkan Kedudukan Orang tua Dari Anak Sebagaimana Suami Dari istri Suami Dari istri Kalau Suaminya Tadi itu Tidak Menjalankan Kewajiban Meninggalkan Menafkahi Tidak Mendedik Dan lain sebagainya Terkadang Diuji Balak Lewat istri Tapi kalau Suami Menjalankan Kewajibannya Memberikan Nafkah Mendedik Dan Semisalnya Kewajiban Yang ada Dalam syariat Bukan Tuntutan Yang ada Sekarang kan Tuntutan Yang lebih Daripada Kewajiban Minta ini Minta itu Harus gini Harus gitu Tidak punya rumah Kepingin punya Rumah Harus Dui rumah Tidak ada Kewajiban Kewajibannya itu Memberi tempat tinggal Tidak harus beli Walaupun Nyewa Walaupun Minjem Tapi sekarang Tidak Nuntut Harus Dibelikan Ini salah Kenapa Tidak mengerti Itu Tuntutan Berarti Nafkah Nafkah juga Gitu Harus Ngasih Duit Harus Berikan Pakaian Misalnya Setiap Bulan Atau Dua Bulan Sekali Itu Tuntutan Karena Nafkah Bukan Duit Nafkah Bukan Duit Barang Seperti Makanan Pokok Mentan Mentan Berarti Masak Dewi Masak Dewi Yang dikasih Berasnya Bauk-bauknya Gitu Itu Kewajiban Tapi Tuntutan Harus Ini Harus Itu Tuntutan Itu Tuntutan Ini Suami Menjalankan Kewajibannya Bukan Tuntutan Menjalankan Kewajibannya Makanya Tuntutan Itu Rungok Nato Dan Istighfar Astagfirullah Ya Allah Salahku Nggak didik Bojuku Istighfar Astagfirullah Sampai Nggak ngerti Bojuku Astagfirullah Istighfar Jangan Salahkan Dia Salahnya Kamu Nggak Mendidik Akhirnya Dia Nggak ngerti Istighfar Astagfirullah Istighfar Goyuntu Jangan Jangan Ditanggapi Tanggapi Panas Kok Kok Lo Goy Boleh Istighfar Ngo Kano Tuntutan Itu Bukan Kewajiban Tapi Kalau Dari Kewajiban Ngoceh, kamu harus menjalankan Untuk wajibannya kamu kok Wajar dia menageh, seperti kita dihutangi Nageh, wajar Kita gak memberikan nafakoh Dia ngeceh, untuk menageh, wajar Kenapa kewajiban kita nageh Sebagai hutang Karena nafakoh itu ketika gak diberikan Jadi hutang Kalau dia nageh, wajar Karena hutang Yang harus kita bayarkan Mau gak mau dia nageh, wajar Tapi kalau tuntutan, gak wajar Ngasih, kalau nanti sih Lah Bisa dari istri Nah antara Kalau itu suaminya menjalankan Kewajibannya, tapi istrinya Ini nuntut lah, minta ini Minta itu, lah itu berarti Allah Ingin meningkatkan derajat Suaminya Ingin meningkatkan derajat, kenapa? Dia suami Yang menjalankan kewajibannya Mungkin memahamkan agama Yang harus diketahui Tapi ini Nuntut, ini Nuntut, ini Cerewat, ini Nah ini berarti Ujian dari Allah Untuk suami Yang ingin meningkatkan derajatnya Kadang orang itu Diangkat derajatnya Bukan dari sholat Bukan lewat wasah Bukan lewat sedekah Tapi lewat istri Tapi gak perlu dituruti Tuntutan itu gak perlu dituruti Keliru kalau nuruti Gak perlu dituruti Kalau mau nuruti Boleh-boleh aja Tapi bukan setiap tuntutan dituruti Pengadilan itu loh Masa setiap tuntutan dikabulkan? Ya enggak Kadang dikabulkan Kadang tidak sama Tuntutan seorang istri Kadang dituruti Kadang enggak Jangan gak bisa dituruti Nah ini fitnah namanya Ini adalah Balak Namanya Tapi kalau gak dituruti Ini kenjalan-kenjalan Bisa menjadikan awliya dia Mendapatkan derajatnya yang sangat tinggi Seperti Imam Abdurrahman Bajal Haban Ya Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu Mendapatkan derajat tinggi Di sisi Allah Yaitu menjadi walinya Allah Karena apa? Sabar Atas tuntutan Istrinya Dia orang yang soleh Menjalankan kewajibannya Dituntut sama istrinya Yang gini Yang gitu Lah Ini Akhirnya apa? Mengangkat derajatnya Itu namanya apa? Ujian Allah ingin mengangkat derajat suaminya Lewat Istri Kalau punya istri seperti itu Syukurano Alhamdulillah Berarti aku Diangkat sama Allah Tidak perlu banyak sholat Tidak perlu banyak puasa Cukup lewat istriku ini Alhamdulillah Penbengi pupu Oh no Lah Begitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi pun menyadari Nabi pun menyadari Pernah Nabi Berkhutbah Berkhutbah Di atas mimbar Kelihatan Sena Hasan dan Sena Hussein Kelihatan Sena Hasan dan Sena Hussein Yang syian Keduanya berjalan Bergurau Namanya anak kecil Mungkin mainan pasir Dan semisalnya Zaman dulu Apalagi di masa Nabi Belum ada Gramik Belum ada Granit Belum ada Puffing Sehingga Namanya Lantai Mungkin Dia seperti itu Di zaman dulu Nabi di masjid Ngeliat Debu Mainan debu Saya kecil Turun Nabi Dari mimbar Khutbah loh Nabi ini Turun dari mimbar Dibawa Keduanya ini Akhirnya Nabi mengatakan apa Sadagallah Warasuluh Innama amwalukum Wa awladukum Fitnah Katanya Rasulullah Benar Allah Maha benar Allah Anak dan Harta Itu adalah Fitnah Fitnah Hambanya Allah Tetap harus kita ingat Bahwa kita Hambanya Allah Yang harus kita Jalankan Kewajiban kita Kepadanya Bukan berarti Kemudian mereka Itu adalah Jadi diantara Bahan fitnah Kepada Individu orang Kemudian Kita jadikan Mereka Yang melalaikan Kita dari Kewajiban Apa alasan ini Tidak melu Anak Anak Lujun Misalnya Lujun Semaput Misalnya Jadi alasan ini Anak Dan sebagainya Kewajiban kamu Kepada Allah Tidak ngurus Anak Kalau ada Istri yang ngurus Ya istri kamu harus Njalankan Karena Orang tua Kewajiban kamu Kepada Allah Harus kamu jalankan juga Bukan KB-KB Bucu Anak Ngurus Anak Tidak mungkin kan Gendongi Separu-separung Kan tidak Paling Bucumu Gendong Nyusani Kan longgo Lek Ngomong Gendong Bojumu Turu Bukan seperti itu Kewajiban kita Kepada Allah Tidak bisa kita Tinggalkan Karena Anak Harta Ataupun Istri dan yang lain Sebagainya Tidak Harta kalian Dan anak Kalian Jangan Sampai Membuat Kalian Lupa Kepada Allah Lupa Kepada Allah Menjalankan Kewajiban Jangan Sampai Harta Dan Anak Menjadikan Kalian Lupa Akan Menjalankan Kewajiban Kalian Kepada Allah Siapa Yang Melakukan Itu Kalau Kepingin Tahu Orang-orang Yang Rugi Itulah Mereka Itulah Mereka Orang-orang Yang Rugi Yang Alasan Istri Yang Alasan Harta Yang Alasan Anak Itu Orang-orang Yang Rugi Meninggalkan Kewajiban Karena Istrinya Itu Orang-orang Yang Rugi Itu Orang-orang Yang Rugi Makanya Dikandani Cengkal Cengkal Gak Faham Ini Kalau Diamui Berarti Apa C Enggak Rugi Enggak Gelam Ancuro Wis Wis Melarat Dunyoy Melarat Akheratnya Na'udzubillah Min Zalik Ini Akal Yang Baca Al-Gur'an Baca Hadith Supaya Mengerti Bukan Dituruti Sakno Ini Sakno 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 Lek Was Waras Dek Sakno Ambil Awakmu Kongan Kerja Terus Loro Loro Kongan Kerja Ngelu Ngelu Titi Kon Kerja Sakno Ambil Awakmu Lekamu Kewajiban Kamu 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 Tinggalkan Hanya Karena Hal Seperti Itu Padahal Kamu Bisa Ikut Bisa Hadir Bisa Menjalankan Kewajiban Setelah Itu Pulang Selesai Dan yang lain Kewajiban Kepada Allah Makanya Kalau kita Memahami Ini adalah Kewajiban Kita Sebagai Hamba Kepada Allah Kita Nggak Akan Mungkin Menyianyikan Itu Atau Menyemelehkan Apalagi Karena Istri Anak Harta Dan Yang lain Sebagainya Ingat Hadisnya Rasulullah Yang lain Penuntut Pertama Kita Bukan orang lain Tapi Istri Dan anak Dituruti 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 Nyenangkan Niatnya Tapi nanti Nuntut Nggak Manasati Nyenangkan Kamu Di dunia Bengom Nyari Untuk Ini Untuk Menyenangkan Mari Nyenangkan Aku Dengan Wang Haram Nyenangkan Aku Dengan Kemudian Kita Berusaha Untuk Menyenangkan Dengan Meninggalkan Kewajiban Hati-hati Awas Makanya Harus Cerdas Harus Pinter Karena itu Orang itu Terkadang Diuji oleh Allah Lewat Hartanya Lewat Anaknya Lewat Keluarganya Atau Bahkan Tetangganya Terkadang Ujian itu Membuat Kita Melalaikan Atau Membuat Kita Sibuk Dengan Urusan Itu Sehingga Lalai Daripada Akhirat Mungkin Karena Kecintaan Yang Berlebihan Kepada Keluarga Kepada Anak Kepada Istri Dan Yang lain Sebagainya Tapi Terkadang Itu Semuanya Ujian Ini Ujian Itu Yang Tertimpa Kepada Diri Kita Itu Bisa Terlebur Dosanya Keburukannya Itu Lewat Solat Puasa Sebekat Dan Yang Lain Sebagainya Karena Itu Fitnah Turajul Fi Ahlihi Wa Malihi Wa Wala Dih Wajari Tukafir Wa Salah Wa Sodaka Wa Amru Wa Nah Yuh Fitnah Yang Terjadi Kepada Seseorang Lewat Keluarganya Hartanya Anaknya Tetangganya Itu Semuanya Bisa Dilebur Dihapus Lewat Salat Puasa Sedekah Amr Ma'ruf Dan Nah Mungkar Tapi Hadis Ini Yang Dimaksud Bukan Fitnah Khosoh Bukan Fitnah Yang Khusus Yang Menimpa Individu Tapi Yang Dihinginkan Fitnah Amah Fitnah Yang Kedua Fitnah Amah Bukan Ini Yang Aku Maksud Tapi Yang Aku Maksud Adalah Fitnah Yang Menggoncang Seperti Omba Yang Menggerakkan Lautan Menggerak Pantai Air Seperti Itu Yang Aku Inginkan Jadi Fitnah Yang Terjadi Kepada Umumnya Orang Fitnah Yang Terjadi Kepada Umumnya Orang Itu Bukan Hanya Kepada Individual Orang Atau Bukan Hanya Kepada Keluarganya Kelompoknya Tapi Umum Seperti Apa Seperti Terbunuhnya Zina Uthman Itu Fitnah Amah Bukan Hanya Keluarganya Tapi Semuanya Meninggalnya Para Ulama Atau Tercerberainya Umat Islam Yang Ini Dengan Ini Fitnah Amah Tercerberainya Umat Islam Kemudian Orang-orang Kafir Yang Pemikirannya Itu Merasuki Pikiran Orang-orang Islam Ini Fitnah Amah Fitnah Amah Ini Pintu Antara Kamu Dengan Fitnah Tadi Itu Antara Kamu Dengan Fitnah Itu Pintu Yang Tertutup Ada Fitnah Yang Tertutup Ditanya Pintu Itu Dipecah Nantinya Atau Dibuka Dipecah Dibongkar Bukan dibuka Tapi dibongkar Nah kalau sudah dibongkar Layu Gleku Abadan Tidak tertutup Selama-lamanya Sudah Namanya Rusak Bongkar Ibarat Anu Itu Brodol Sudah Keluar Jadi tadinya Tertahan Fitnah Tadinya Tertahan Tapi Masanya Nanti Apa Jebol Jebol Itu Tidak tertutup Selamanya Hudhaifah Ditanya Apakah Sena Umar Mengetahui Tentang Pintu Itu Katanya Hudhaifah Hudhaifah Naam Kama Ana Dunal Al-Laylah Iya Sena Umar Tahu Tentang Pintu Itu Sebagaimana Ia Mengetahui Bahwa Sebelum Esok Itu Malam Sebelum Datangnya Esok Malam Dulu Semua Orang Tahu Sena Umar Juga Tahu Itu Katanya Akhirnya Ditanya Hudhaifah Siapa Pintu Itu Katanya Hudhaifah Umar Pintu Itu Umar Jadi Tertahannya Fitnah Ama Dengan Hidupnya Sena Umar Kehidupan Sena Umar Itu Menahan Menutup Fitnah Amah Meninggalnya Sena Umar Itu Menjebolkan Fitnah Amah Karena itu Di dalam hadith Disebutkan Nabi Pernah Menyebutkan Tentang Sena Umar Bahwa Beliau adalah Menutup Fitnah Katanya Rasulullah Di antara Kalian Dan Fitnah Itu Ada Pintu Yang Selalu Tertutup Dengan rapat Pintu Yang Tertutup Dengan rapat Di antara Kalian Selalu Itu Masti Terus Sampai Kapan Selama Orang Ini Hidup Di antara Kalian Ada Yang dimaksud Adalah Sena Umar Setelah Sena Umar Meninggal Udah Bongkarlah Fitnah Karena itu Di zaman Sahabat itu Sampai Dikenal Selama Ada Sena Umar Atau Selama Sena Umar Masih hidup Orang Akan Aman Daripada Fitnah Bahkan Khalid bin Walid Berkata Isbir Ayuhal Amir Fa Innal Fitana Kad Zaharat Fa Kala Khalid Wabnul Khattab Hai Innamaya Kunu Ba Dahu Katanya Khalid bin Walid Ada orang yang Mau Melengsarkan Sena Umar Ada orang Mau Melengsarkan Sena Umar Akhirnya Ada seseorang Yang berkata Kepada Sena Umar Isbir Ayuhal Amir Sabar Wahai Pemimpin Katanya Orang Tersebut Fitnah Mulai Muncul Mulai Muncul Namanya Jebol Itu kan Tidak langsung Pasti ada Pendahuluan Ada Apa Rontokan Rontokan Atau yang Misalnya Katanya Khalid bin Walid Wabnul Khattab Hai Di saat Ibnul Khattab Yaitu Sena Umar Masih hidup Innamaya Kunu Ba'dau Fitnah Itu akan terjadi Setelahnya Setelah Kehidupan Sena Umar Baru terjadi Fitnah Itu Makanya Kalau sudah terbuka Fitnah itu Jebol Sudah Tidak tertutup Lagi sudah Terjadilah fitnah Dan Fitnah Sampai terjadi Di zaman Kita Wallahu Alam Karena itu hindari Fitnah Akhasah Dan fitnah Amah Al-Fatihah 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 وأشهره في شرقها والمغارب وأنتم بها من بعدهم تخلفونهم بظهر دين الله معتر غائب فعي صالح الفغيبتة وسعدتين وعافية من كل بوس ونائبي وفي نعم تترى وعز ورفعتين تدوم على رغم الحسود المجانبي ولازلت يا ابن الطاهرين موفقا ومهتى لأنسنا الحلاء والمناكبي ولا زال في إخواننا وربوعينا من العلوين الكرام المناسيبي كمثلكم يحيون سنة جدهم على العلم والتقوى وحفظ المراتب والحمد لله رب العالمين على سلي محلوقاتك سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم مادة ملوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون وغفل ذكرك وغفل ذكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفؤنا رب فكهنا وفكه أهلنا وكرعبات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترضى بيقالا وفعلا كرما وارزق القلا حلالا دائما وأخلادك يا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا قل شوان وأكرى بالرضى منك العيون وقضينا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منوان وغفر فصلاة الله تعشى المصفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل القرام الشرفاء وعلى صحب المصابح الغرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا مما يساره في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف عمرك وأصاك فاسمن الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اصلي وسلم على سيدنا محمد مفتاحبا برحمة الله عدد ما في الملا صلاة وسلاما دائمين بدوى من ملق الله وعلى عالي وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أعلم بحالاتي ومطلع على صرائري ونياتي زلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديواني ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي اللهم إني طامعا في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك اللهم يسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسلني من الأعمال الصالحة ما يجب لي الظلفة لديك صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله فاتحة بنا تلقبول وليتبال صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام وعلى مجمعين وزواج رسول الله وأهل بيتي وذوريتي والسحاب والتابعين والتابعين وزواجنا الاروز محمد بن محادث نبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعه وأسوره وبرعي والمونتسما ومحبه وممتقن به والأروز صلى الله وزواجنا بيد الله بن أحمد صلى الله بن أحمد وسنين الفكه المقدم محمد بن علي بعله وإخوانهما وإخوانهما والحيو عبد الله يترسو بن أبي باكل أذن والإمان فخر وجود الشيخ ابو وكر بن سلم واخي عكي بن سلم ولي حبيب أحمد بن محمد الحبز شعب عبد الرحمن محمد الجوف والعرش ولي بي يوسف عبد الحسني والشيخ سلطان بن أبا وصف عمر بن عبد الرحمن الطا الشيخ علي بن عبد الله بارد كبير وغث لباد والبلاد ولي حبيب عبد الله بن محمد الحدد وعصول وفروق وفروق وحبيب وهم وعبل الحاج انشاء الحضر وحب jun من الحقوق لحي وحبيب بَحَقِهِمْ عَلَى اللَّهُ وَأَسْرَارِهِمْ عِندَ اللَّهُ عِنَّ اللَّهِ جَعْرُنَ مِنَ الَّذِينَ اِسْسَمَ عَلَفِ عِلْقَالَفَ عِلْقَهِ عِلْقَائِ عِلْقَالَ عِلْقِهِ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati